Perbandingan jet tempur generasi baru, duel antara F-35 Amerika Serikat versus Su-57 Rusia. Di dunia militer modern, sebuah pertanyaan mendasar muncul. Apakah kekuatan udara harus dibangun di atas dominasi teknologi yang tersembunyi, atau di atas manuver dan kekuatan nuntah yang tak tertandingi? Ini bukan sekedar perdebatan di forum. Ini adalah realita yang tercermin dari dua jet tempur paling canggih di dunia, F-35 Lightning II dari Amerika Serikat, dan Su-57 Vellan dari Rusia. Kedua pesawat ini lahir dari filosofi yang berbeda, namun sama-sama dirancang untuk menjadi yang terbaik. F-35 adalah produk kolaborasi global yang berfokus pada kecerdasan. Sementara Su-57 adalah produk ambisi Rusia yang berfokus pada kecepatan dan kekuatan. Mari kita bedah lebih dalam duel filosofi ini, mencari tahu mana yang lebih unggul di medan perang modern. Dua Filosofi Yang Membentuk Kekuatan Untuk memahami kedua jet ini, kita harus melihat bagaimana mereka diciptakan. F-35 adalah hasil dari proyek yang ambisius, dikenal sebagai Joint Strike Fighter. Tujuannya adalah menciptakan satu platform yang serba guna, mampu melayani kebutuhan tiga matra militer, AS, dan sekutunya. Filosofi utamanya adalah dominasi informasi. F-35 dirancang untuk menjadi pusat jaringan, mampu mengumpulkan dan memproses data dari berbagai sumber untuk memenangkan pertempuran. Di sisi lain, Su-57 adalah jawaban Rusia terhadap program jet tempur barat. Rusia tidak ingin membuat jet yang hanya bisa bersembunyi. Mereka ingin jet yang bisa bermanuver secara ekstrim, melaju cepat, dan membawa rudal-rudal yang mematikan. Filosofinya adalah dominasi manuver dan kecepatan. Su-57 adalah perwujudan dari tradisi Rusia dalam membangun jet tempur yang tangguh di udara. Membedah kekuatan F-35 F-35 sering dijuluki pusat jaringan terbang karena kemampuannya yang unik. Teknologi siluman, stealth. Desainnya yang radikal membuatnya sulit terdeteksi oleh radar. F-35 mampu menembus pertahanan udara musuh, menyerang target bernilai tinggi, dan menghilang sebelum lawan menyadarinya. Sensor Fusion Ini adalah keunggulan utama F-35. Semua data dari radar, inframerah, dan sistem elektronik lainnya digabungkan menjadi satu tampilan yang mudah dipahami di helm pilot. Hal ini memberikan pilot keunggulan taktis dan kemampuan untuk mengambil keputusan dengan cepat. Kelemahan Meskipun unggul dalam teknologi dan stealth, F-35 tidak dirancang untuk pertempuran udara jarak dekat, dogfight. Yang intens Kecepatannya juga tidak seistimewa jet tempur lain. Membedah kekuatan CU-57 CU-57 atau felon adalah jet tempur yang dibangun di atas kekuatan. Manuver ekstrim Berkat teknologi transvectoring, mesinnya bisa mengarahkan dorongan ke berbagai arah. Hal ini membuat Su-57 mampu melakukan manuver-manuver akrobatik yang hampir mustahil bagi jet lain. Memberikannya keuntungan besar dalam dogfight. Senjata hipersonik Salah satu ancaman terbesar dari Su-57 adalah kemampuannya membawa rudal hipersonik KH-47M2 Kinzal. Rudal ini dapat melaju dengan kecepatan maks 10 dan sangat sulit dicegat. Menjadikannya senjata strategis yang menakutkan. Kelemahan Meskipun Rusia mengklaim kemampuan stealth yang baik, banyak ahli berpendapat bahwa Su-57 tidak sesiluman F-35. Ini membuatnya lebih rentan terhadap serangan jarak jauh, duel filosofi yang berjalan di udara. Jadi, siapa yang lebih unggul? Jawabannya tidak sesederhana itu. Ini tergantung pada bagaimana kedua jet ini digunakan. F-35 adalah perwujudan dari dominasi informasi, di mana memenangkan pertempuran adalah tentang melihat dan menembak lebih dulu. Sementara Su-57 adalah perwujudan dari dominasi manuver, di mana memenangkan pertempuran adalah tentang mengalahkan lawan dalam duel satu lawan satu. Pada akhirnya, kedua jet ini adalah simbol dari dua pendekatan berbeda dalam menghadapi peperangan modern. Dan keduanya memiliki peran penting dalam menjaga kesimbangan kekuatan global. Kalau Anda adalah seorang strategis militer, pendekatan mana yang akan Anda pilih? Apakah Anda lebih mengandalkan dominasi informasi F-35 atau dominasi manuver Su-57? Tuliskan pendapat Anda di kolom komentar. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.